Ibdar Udi Soek, setelah dilakukan OTT di tempat karaoke ini, Ibdar Udi Soek sengaja membuat kondisi dan situasi yang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga pelaku BBM. Jadi pagi tertangkap, sore langsung membuat surat perintah mengajukan kepada Kapolres yang inisiatif sendiri mengajukan kepada Kapolres surat perintah penyelidikan terhadap mafia BBM. Nah menjadi lucu dalam penelitian para hakim dan pemeriksa bahwa tindakan yang dilakukan oleh Ibdar Udi Soek ini hanya untuk memframing bahwa dia tidak bersalah dan selalu mengakui bahwa tindakan yang di karaoke ini adalah dalam rangka anef kasus BBM. Kemudian selalu mengatakan bahwa karaoke ini adalah tempat safe house mereka untuk rapat. Tetapi pemeriksa dan hakim disiplin tidak bisa membuktikan itu dan justru sebaliknya informasi berdasarkan pemeriksaan semua saksi-saksi termasuk pegawai karaoke, manajer karaoke, dan kasat reskrim yang hadir, yang pada saat itu hadir, dan tiga poluan ini. Dan mereka disidangkan secara terpisah, secara split, perkaranya di-split. Selama berlangsungnya pemeriksaan ini terus, terduga pelanggar Udi Soek ada dalam pengawasan. Pada saat dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan ini, ternyata Ibdar Udi Soek ini memfitnah juga anggota propam yang menangani perkara ini. Mengatakan bahwa anggota propam inilah yang menerima setoran dari pelaku BBM. Nah, anggota propam ini juga tidak menerima dan membuat laporan polisi mengadukan Ibdar Udi Soek, dan itu diproses juga. Setelah diproses, disidangkan bahwa Ibdar Udi Soek juga tidak mengakui menyebutkan itu, tapi itu ada rekamannya. Dan akhirnya didisiplinkan dengan hukumannya adalah perbuatan itu perbuatan tercelah. Kemudian lanjut, selanjutnya pada tahap pemeriksaan selanjutnya ditemukan, karena propam waktu itu akan melanjutkan pemeriksaan-pemeriksaan perkara ini, ditemukan bahwa Ibdar Udi Soek meninggalkan tugas tidak berada di Kupang. Ternyata setelah dicek, Ibdar Udi Soek ada di Jakarta, dan itu bisa dibuktikan oleh pemeriksa dengan mengambil manifest pesawat CityLink yang terbang ke Jakarta pada tanggal itu, dan potongan tiket bisa didapatkan. dan setelah disidangkan, Ibdar Udi Soek juga tidak mengakui ini, menyangkal juga, saya tidak pernah ke Jakarta disidangkan dan dihukum. Selanjutnya, kasus yang dilakukan berangkat ke Jakarta itu setelah diputus, selanjutnya akan diperiksa. Ternyata dia tidak berada di kantor, dia tidak masuk berturut-turut selama tiga hari, dan itu akan menyulitkan oleh propam untuk melanjutkan perkara ini. Dan diperiksa lagi, dibuat laporan lagi pelanggaran disiplin, karena masuk, tidak masuk dinas selama tiga hari berturut-turut, dan diputuskan, itu merupakan pelanggaran hukum disiplin, merupakan perbuatan tercelah. Yang terakhir, yang kelima adalah laporan dari orang yang dilakukan polis lain terhadap drum-drum kosong ini, melaporkan kepada Polda, bahwa drum saya di polis lain, saya akhirnya usaha saya, nama baik saya jadi tercemar. Itu juga diproses oleh propam, dan itulah kasus yang kelima, pelanggaran SOP, yang melakukan tindakan penyidikan tanpa administrasi penyidikan, dan tanpa prosedur yang dikenakan tindakan KKEP. Dan itulah yang disidangkan, dan diputuskan untuk Ip Darudisoek tidak layak dipertahankan menjadi anggota Polri. Kami perlu sampaikan bahwa dalam sidang komisi kode etik ini, dan kami juga, saya selaku Kapolda juga, merasa bahwa anggota kami di NTT ini sebenarnya sangat kurang. kami sampai dengan sekarang masih ada di 47 persen dari DSPP. Kami sebenarnya sangat menyayangkan dan sangat berat untuk memberhentikan seseorang dari anggota Polri. Tetapi, kalaupun sidang memberhentikan anggota Polri, itu adalah tindakan yang sangat berat dan prosesnya sangat panjang. dan termasuk terhadap Ip Darudisoek sampai dengan sekarang, pada sidang awal Komisi Kode Etik bahwa Hakim Komisi Kode Etik sudah menyatakan akan memutuskan PTDH. Tetapi, masih ada waktu untuk banding. Bagi Kapolda, masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan, menyusun Hakim-Hakim yang akan menyedangkan sidang banding. Dan nanti Hakim-Hakim akan masih ada waktu 30 hari untuk mempertimbangkan memori-memori banding dan berkas terdahulu apakah mereka akan memutuskan sesuai dengan putusan pertama, menguatkan atau membebaskan. Hal ini sangat tergantung daripada sikap Ip Darudisoek yang dalam pengamatan kita sehari-hari ataupun dalam perjalanan tugasnya bisa melaksanakan tugas dengan baik. Saya perlu sampaikan Bapak Ibu, empat terduga pelanggar, tiga orang menerima dengan baik atasannya dan dua poluan kami sudah selesai melaksanakan tugas dan empat-empatnya mereka sama-sama dihukum tapi yang satu tidak menerima dan selalu membanta selalu menganulir dan selalu beralasan berdali dengan membuat framing-framing di publik bahwa Ip Darudisoek sedang membongkar mafia BBM pejuang TPPO dan sebagian macam. Pertama kami ngerasa teman-teman jaringan Jarnas dan juga teman-teman di NTT melihat adanya skenario kriminalisasi secara terstruktur masif dan sistematis oleh oknum polisi yang mengatasnamakan Polda NTT untuk menghentikan langkahnya dalam mengungkap kejahatan penyudupan BBM bersubsidi yang diperuntukkan bagi rakyat kecil. Yang kedua menurut kami adanya perampasan hak ekonomi kerakyatan hak atas BBM subsidi yang sangat dapat berdampak pada masalah-masalah sosial lainnya tindak pidana perdagangan orang yang disebut oleh pimpinan kami tadi kemiskinan yang meningkat di mana-mana dan ada indikasi keterlibatan ogno-aparat kepolisian di situ. Yang ketiga kami merasa negara absen dalam menjamin kesejahteraan dan keamanan bagi rakyat dengan adanya pembiaran kasus mafia BBM bersubsidi berulang di NTT. Dan yang keempat peradilan etik terhadap Ibdarudi Soek dan putusan PTDH yang prematur merupakan skenario kriminalisasi melalui mekanisme peradilan etik yang terkategori tidak adil serta menutup jalannya upaya pemberantasan mafia BBM yang marak di kota Kupang. Mafia BBM kok gak dikejar-kejar tapi kok Rudi Soeknya yang dicari-cari. Dari cara dan pelakuan PTD terhadap Ibdarudi Soek SAH telah mengancam human security keluarganya yang ini memata-matai lokasi pemukiman dengan menggunakan drone penjemputan paksa di rumah pribadi yang menimbulkan trauma pada anaknya pada istrinya yang juga dicegat di tengah jalan orang tua mertua intimidasi secara sengaja terhadap istri oleh pejabat Polda NTT dengan cara membutuhi menghentikan dan meriksa dokumen berkendara secara paksa dengan tanpa menunjukkan dasar aktivitas tersebut ada bukti video yang kita sudah lihat juga mungkin perlakuan ini merupakan pelanggaran ham terhadap perempuan dan anak yang terkategorikan sebagai kelompok rentan karena itu kami mendesah Gaborga NTT dibersihkan dari apart yang terindikasi terlibat atau melindungi serta bekerjasama dengan para penimbun atau mafia BBM bersubsidi yaitu menonaktifkan beberapa pejabat tinggi di lingkungan Polda NTT Kapolda di Krimsus Kabit Purpan dan Kabit Humas yang dengan gegabat telah mengalihkan upaya pemberhantas mafia BBM kedramatisasi kasus Rudi Soik yang berikut membatalkan putusan Komisi Kode Etik Polda NTT dan yang terakhir untuk melanjutkan proses penyelidikan dengan dugaan mafia BBM di Kota Kupang maka terhadap Ibda Rudi Soik SH dan seluruh tim semua anggotanya yang 11 orang itu yang dimutasi akibat dari disangkut buatkan dengan kasus polis lain dipulihkan nama baiknya dan kembalikan pada posisi semula terakhir pimpinan saya menyayangkan sebagai anggota DPR RI bahwa membutuhkan untuk kita mengangkat satu kasus terhadap satu orang polisi yang kami kenal sudah sangat memperjuangkan nasib masyarakat kecil dan orang banyak termasuk juga kasus-kasus perdagangan orang yang beliau ikut untuk ungkap di NTT saya juga ingin meng-highlight bahwa disini kami kembali lagi mari kita fokus bahwa utamanya yang harus dikejar adalah mafia adalah mafia BBM adalah mafia TPPO sangat disayangkan kalau misalkan ada polisi yang memang lurus bersih sampai sedemikian hanya untuk bisa melawan hal-hal tersebut saya terakhir juga pimpinan mungkin ingat karena kami sudah seringkali membicarakan tentang kasus Wilfrida Soik yang Presiden Prabowo Subianto waktu itu ikut menyelamatkan dari Malaysia kenapa Rudy Soik ini sangat peduli tentang persoalan seperti perdagangan orang nama belakangnya sama mereka masih saudara pimpinan jadi itulah kenapa kami akhirnya waktu dulu itu bisa bertemu dan itu kenapa kami mengenal beliau baik dan mohon untuk ini bisa dikembalikan ke jalurnya yaitu mari kita fokus untuk memberantas mafia BBM karena izin karena justru ini diangkat saya mendapatkan laporan tadi pagi dari NTT dari masyarakat di sana rupanya sejak kasus ini diangkat tiba-tiba BBMnya jadi lancar jadi ini mohon izin laporan langsung dari masyarakat dan sekali lagi terima kasih atas waktunya pimpinan dan anggota sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mbak Rahayu Saraswati dan Romo Paskal ya Pak Daniel saya bukan ingin menambah beban lagi ya tadi sudah banyak beban ini dari teman-teman semuanya ya ini kayaknya saya tertekan sekali di sini ya ya tapi kalau kita baca-baca tadi pelanggarannya itu karaoke polis line fitnah pergitan peizin ini ternyata dalam satu paket ya dalam satu waktu yang singkat kalau istilahnya alat bukti itu saksi ya saksinya 20 ya satu saksi dianggap ya satu alat bukti ya jadi bukan kalau diakumulasi sudah tiga atau lebih pelanggaran bisa di PTDH itu kuantitasnya begitu tapi ini satu kasus yang berkaitan dan dekat waktunya ya jadi mungkin pertimbangannya untuk PTDH itu terlalu cepat mungkin kalau menurut kami ya itu Pak Kapolda ya jadi mengacu kepada aspirasi banyak pihak melihat kasusnya kemudian hal-hal teknis yang berkaitan dengan pemeriksaan mungkin bisa dipertimbangkan kembali ya tentang status Pak Ibda Rudy Soik ini ya dengan cara-cara hukum tentunya karena yang bersakutan sudah di PTDH kalau memang mau dimurnikan kembali ya di rehabilitasi kembali ada aturan mainnya ya ini kami serahkan kepada ketentuan yang berlaku di kepolisian dan Pak Kapolda sendiri ya jadi hilangkan dulu masalah suka nggak suka saya lahir di Medan Bapak Ibu sekalian kadang-kadang ada cerita-cerita di polisi di Medan itu padahal orang Medan juga ini kita kejar-kejar motor yang ngebut-kebutan begitu berhenti kita periksa STNK SIM van lengkap semuanya tapi tetap ditilang kenapa ditilang saya Bapak biar kau tahu ya aku nggak suka lihat gaya kau itu naik motor jadi kesalahannya nggak suka lihat gayanya itu bukan karena kesalahannya mudah-mudahan ini tak terjadi ya terima kasih itu saja mudah-mudahan kita semua dapat pencerahan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh mantap memang ini general bukan kaleng-kaleng Pak oke masih ada lagi teman-teman Pak Pulung masih ya silahkan Pak Beni ya ya Pak Beni kami juga memberikan laporan kronologi dari sisi saudara Rudy Soik bahwa itu adalah restoran tempat makan siang dimana beliau bersama dengan kalau nggak salah dengan rekan-rekan beliau ya dengan atasannya bahkan juga itu menunggu untuk bisa bertemu dengan pihak-pihak tertentu itu ada semua di dalam laporan dan tidak ada alkohol ya tidak ada minuman keras sama sekali dan itu istilahnya tempat makan siang biasa sebenarnya jadi ini yang kami istilahnya menanyakan informasi apa sebenarnya yang diterima oleh Bapak Kapolda oleh bawahan-bawahan beliau yang menyudutkan saudara Rudy Soik karena tadi juga Pak Kapolda menyatakan tidak begitu kenal sebenarnya dengan Bapak Saudara Ibda Rudy Soik karena memang baru ditugaskan nggak lama yang lalu disitu jadi ini kami justru ingin membantu untuk memperbaiki citra dari institusi kepolisian Republik Indonesia ini karena hal-hal seperti ini yang saya juga terima laporan dari banyak orang setelah saya mulai mengungkap persoalan ini banyak masyarakat yang menyampaikan ini bukan hal yang baru dan kami justru menekankan tadi juga ada salah satu anggota Komisi Tiga yang menyampaikan kalau ini masih akan dilanjutkan keputusannya seperti itu takutnya nanti mereka yang lurus yang bersih yang mau mengungkapkan permasalahan permasalahan yang ada di Indonesia kriminalitas kriminalitas yang di Indonesia malah takut justru takut nanti karena mereka berhadapan dengan sindikat dengan mafia mereka yang akan dikriminalisasi jadi ini yang merupakan tanggapan kami terima kasih Mbak tadi kan sejauh ini saya perhatikan kan sidang masih berlangsung dan masih banyak anggota DPR yang bilang mengusulkan agar mengandulir PT DH tadi pun Anda tadi juga bilang bahwa sudah bersurat ke Kapolri untuk meninjau ulang kalau tidak ada tanggapan Anda sebagai circle dekat dengan Presiden Prabowo akan bersaring gak dengan Pak Prabowo masalah ini untuk jadi perhatian beliau saya sudah melaporkan tentunya hari ini juga bahwa saya sedang melakukan menghadiri RDP di Komisi Tiga saya terus akan menyuarakan saya sudah tadi juga bicara dengan pihak Polri mereka sudah menyatakan akan menindaklanjuti jadi ini secara informal di belakang tadi akan menindaklanjuti kami berdoa dan berharap tentunya ada keadilan karena apa yang terjadi sekali lagi ini sudah dan saya yakin pihak media dan juga masyarakat sudah melihat ada yang sudah viral bagaimana intimidasi yang dilakukan oleh oknum-oknum kepada keluarga dari Saudara Ibda Rudi Soik sampai 20 provos datang ke rumahnya untuk 20 provos datang untuk membawa dia secara paksa yang dimana itu disaksikan oleh istri dan anak anak-anaknya yang masih muda itu kan bisa menjadi sebuah trauma trauma terhadap institusi yang seharusnya melindungi mereka dan juga bahkan istrinya juga pernah menganggap bagaimana dia di berhentikan di tengah jalan dan intimidasi ini terus kita lihat dan ini kenapa akhirnya naiklah ke tingkat pusat ke komisi 3 dan saya berharap kepada masyarakat jika ada terus permasalahan jangan takut untuk bisa melaporkan kepada wakil-wakil rakyat dari DAPIL kalian masing-masing cari tahu siapa tentunya itu adalah tugas kami untuk menyampaikan dan kami sangat mengapresiasi kepada pimpinan komisi 3 karena sepertinya tadi juga Pak Benny sudah menyampaikan ini mungkin pertama kalinya ada rapat dengan pendapat yang bahkan melibatkan anggota-anggota DPR dan DPD itu sendiri tadi bukan hanya saya yang mewakili dan menampingi dalam tanda kutip korban tapi juga ada wakil ketua MPR RI kita termuda yang juga mewakili korban waktu itu di Sultang jadi ini kami apresiasi dan kami berharap pada depannya bisa terus dilanjutkan sidang-sidang atau rapat-rapat dengan pendapat seperti ini kalau tidak ada tindak lanjut yang jelas dan tidak ada keberpihakan yang jelas kepada masyarakat khususnya dalam hal ini saya mewakili NTT ya tentunya saya akan mengangkat ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi dan itu adalah hak sebagai anggota DPR RI juga tentunya kepada Presiden dan tentunya Pak Kapolda juga akan melaksanakan arahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku jadi apa yang sudah diindakan Pak Kapolda tentunya menjadi representasi dari hasil yang dikerjakan kemarin di Komisi 3 yang dilaksanakan kemarin itu nanti sudah ada sistem yang mengatur bahwa prosesnya sedang berlangsung dan tentunya Pak Kapolda akan memutibangkan hal-hal yang terkait dengan saran masukan dari Komisi 3 kemarin juga sempat dibilang kalau misalnya kamu masih anak saya berarti kita kan masih anggota polisi dan juga jika kembali bertugas dari di ini apakah ada penjamin kalau misalnya dia tidak akan ada diskriminasi dari teman-teman tentunya apa yang disampaikan oleh Bapak Kapolda tadi sudah menjelaskan secara gamblang dan seluruh pimpinan di wilayah itu adalah menjadi orang tua bagi seluruh anggota di Watshut seperti hanya Bapak Kapolda dia adalah orang tua seluruh anggota Polri yang ada Indonesia oleh karena itu apapun yang terjadi dengan anggotanya itu merupakan tanggung jawab dari para pimpinan untuk bisa memberikan warna tersendiri bagi anggotanya dan utamanya bahwa tanggung jawab seorang pimpinan itu untuk bisa memberikan arahan memberikan petunjuk juga bisa memberikan motivasi untuk bekerja lebih baik ke depan yang baik pasti akan diberikan reward dan yang salah pasti akan tertindak itu menjadi acuan dan Bapak Kapolda juga menjelaskan penekanan bahwa setiap anggota pimpinan akan diberikan reward tetapi kalau anggota melakukan pelanggaran juga akan diberikan sanksi saat menangkap mengumpulkan dan mengolah peristiwa kami kerahkan upaya terbaik ketika menyampaikan berita serta informasi kami tak sekadar menyapa ada referensi aspirasi juga inspirasi yang menjadi misi Sapa Indonesia di Kompas TV independen terpercaya terpercaya terpercaya